Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan telah bertransformasi menjadi tempat kerja yang modern. Gedung Setjen ini telah berganti nama menjadi Gedung Hairul Saleh. Siapakah Hairul Saleh? Hairul Saleh adalah Menteri ESDM yang pertama. Pada Kabinet Kerja I, II, dan III di era Presiden Soekarno. Yang kala itu disebut sebagai Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Dari sekian jejaknya, Hairul Saleh memiliki tekad membela prinsip negara kepulauan. Konsepsinya mengenai wawasan Nusantara, di mana batas tetorial secara sepihak ditentukan 12 mil laut diperlakukan pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957. Ya, itu salah satu bagian hukum internasional yang kemudian dia menjadi bahan pemikiran dia. Kemudian ada keluarga kami juga, yaitu Profesor Kusumat Maja. Beliau juga menghubungi Profesor Kusumat Maja pada saat itu untuk mengesah usaha undang-undang ZEE. Ternyata dibalik itu perjuangan beliau untuk Profesor Kusumat Maja waktu itu menyanggupi untuk minta izin pada waktu itu teriwayatnya dan yang membuat undang-undang. Selali umumnya, ternyata dengan perusahaan ZEE itu sangat manfaatnya besar. Walaupun pada waktu itu beliau mengharapkan 17 mil, tapi hanya bisa diwujudkan hanya 12 mil. Di luar pengetahuan kita, saya sendiri ternyata di situ ada di balik rahasia yang membicara itu buat dari ZEE itu ada tambang minyak yang cukup melipah tambang kita. Yaitu menjaga sebagai jaminan kedaulatan bangsa kita. Di sektor energi dan sumber daya mineral, Hairul Saleh menjadi sosok yang sangat berani untuk membela kepentingan Indonesia, terutama di meja perundingan. Kalau dulu misalnya asing mau ambil, kemudian 1-10, itu minimumnya kita. Enggak, asing mau merebut 2-3-4 persen gitu. Dipertahankan sampai detik-detik terakhir. Ya, dia bertahan. Kalau akhirnya sampai detik-detik terakhir, no, pokoknya 9-1 gitu. Boleh ke orang asing yang ambil yang satu. Enggak lebih dari satu, gitu. Jadi memang bertahan maksudnya, supaya mendunia waktu itu. Karakter Hairul Saleh, di mata orang terdekat pun istimewa. Saya mengenal Pak Hairul Saleh sebagai paman, tidak terlalu panjang waktunya. tapi yang saya tahu bahwa apa ini, ya murah senyum. Tidak banyak bicara. Dan sama keponakannya pun bisa dibilang bicara secukupnya saja. Tapi sangat suka untuk mengajak jalan-jalan. di mana saya punya pengalaman yang cukup intens, yaitu sering diajak ke istana Cipanas untuk makan dengan gelaran tikr di luar sambil main-main di pekarangannya. Tidak ada yang bisa lebih dari sampaikan, lebih dari itu. Mereka menganggap kita itu sudah sebagai anaknya sendiri. Makanya saya sampai, enggak bisa dibalas. Kebaikannya enggak bisa dibalas. Enggak bisa ibu, walaupun bapak enggak bisa. Jangan kan saya yang ada hubungan tiap hari kerja. Mahasiswa pun siapa gitu ya. Banyak cerita bahwa, oh katanya, saya mesti urusin barang-barangnya si Anu itu, dia mau pulang dari Amerika. Diurus semuanya. Sampai dibiayain. Dia katanya overweight, bawa barang-barang sekian-sekian. Dibiayain. Pedangnya ini bisa nampak. Betul. Dia merasakan kesusahan manusia itu begitu. Hairul Saleh, pejuang bangsa, tokoh penting dibalik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Serta, memberikan fondasi bagi kementerian ESDM agar semakin maju. Serta, mampu memberikan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta, semakin maju. Serta,